Intro Tunggu dengan orang yang kita sayangi nih ya Orang yang satu ini gue yakin banget Banyak cinta yang hadir lah di kehidupannya Semua orang sudah menjadikan dia idola Betul Bahkan dia juga sangat mencintai Karya-karya yang udah Banyak dilahirkan sama dia juga Sampai akhirnya Sekarang sudah menjadi seorang duta FFI 2020 Langsung saja kita sambut Ini dia Reza Rahardian Selamat sore Kak Reza Masih di mute kak Masih di mute Hai selamat sore Buat Chandra dan Maria Selamat sore, sehat-sehat Alhamdulillah puji Tuhan kita sehat Kak Reza gimana? Sehat-sehat aja Alhamdulillah Kak Reza lagi dimana sih kak? Lagi dimana nih? Lagi ada di tempat makan Lagi ada di kerjaan Lagi ada di kerjaan Anyway kak Kita mau ngucapin selamat Karena untuk kedua kalinya nih Kalau gak salah kak Reza ini Menjadi duta FFI 2020 Bener gak nih kak? Congratulations Kak masih inget gak sih Perasaan pertama kali Ketika lo sebagai seorang aktor Terus juga akhirnya terpilih Menjadi bagian dari Duta FFI Yang pertama kali Tahun berapa kan? 2019 ya kalau gak salah ya kak ya? Ya 2019 ya pertama kali ya Duta FFI Oh 2016 sorry Oh 2016 Oke nah ini sekarang dipercaya kembali Tahun 2020 Gimana perasaan seorang Reza Hardian? Ya saya Jujur I don't know how to feel ya Maksudnya saya Saya gak euforia juga Dengan ini semua gitu Artinya ini menjadi tugas Dan tanggung jawab aja Untuk kembali Berkontribusi Untuk bisa mewartakan Tentang apa itu festival Indonesia Kemudian apa yang membedakan Dengan festival Indonesia sebelumnya Lalu rangkaian acaranya Seperti apa Bagaimana tata laksananya Jadi sebenarnya tugasnya Hanya sebagai Spokperson barangkali ya Duta menurut saya Kata duta memang mungkin terdengar Agak terlalu Bagaimana gitu Saya juga gak suka sih Sebenarnya disebut duta ya Hanya orang yang ikut Menyampaikan pesan aja Ikut meramaikan aja Ini juga kita punya Sebuah artikel Ada beberapa sih Actually ya Kita pengen lihat Apa aja Sini artikel tentang Seorang Kak Reza Hardian Let's check it out Oke Buat ini artikelnya ngomongin apa Reza Hardian dibacakan Sebuah surat panjang Mengharukan dari fans Berusia 40 tahun Do you remember That kind of things? Ya ya Apa tuh Kak? Jadi satu hari Ya satu hari Saya mendapatkan Email Ya dari manajer saya Memforward tentang Ada Orang yang Apa ya Orang yang Juga menyukai saya Mungkin begitu Kata-kata yang paling tepat Mengirimkan ceritanya Tentang bagaimana Kemudian Mengidolakan seseorang Itu ternyata Bisa membawa Satu inspirasi Surat itu sangat menyentuh Buat saya Saya memutuskan Untuk merekam Surat itu Dan saya minta Ijin kepada yang Menulis surat itu Pada ibu tersebut Untuk boleh atau tidak Saya publish Jadi saya Izin dulu Sama yang Punya surat Dan menurut saya Itu tata cara Yang paling Efisien Dan menurut saya Yang baik ya Di era sekarang Di era social media Orang suka lupa Bahwa tidak semua orang Ingin tampil di social medianya Masing-masing Sehingga kita perlu Meminta izin dulu Sama orang yang kita Libatkan dalam Social media Apakah mereka berkenan Jadi itu buat saya Etika Saya tanyakan Dan orangnya bersedia Cerita itu saya bacakan Seperti apa yang tertulis Dan mudah-mudahan Bisa menginspirasi Para ibu-ibu hebat Lainnya di luar sana Saya mudah tersentuh Ketika bercerita Tentang bagaimana Seorang orang tua Mendidik anak Dan lain-lain Itu buat saya Karena saya dibesarkan Melalui orang Portugal Ini saya sangat Sangat tersentuh Dengan cerita ibu Tersebut Wow Seorang fans Yang akhirnya juga menyentuh Hati seorang Reza Radian Ini ya Tapi emang Bentuk-bentuk cinta Dari fans itu Memang beragam Ada yang mungkin langsung Memberikan pesan Surat Atau Bahkan ada yang Nyeleneh-nyeleneh Gitu Bener Kak Reza sendiri Yang paling nyeleneh itu Dari fans Yang sebenarnya itu adalah Bentuk kasih sayangnya Tapi kalau menurut Kak Reza Eh Ini kok agak-agak Ini ya Aku agak Awkward ya Untuk menerima ini Gitu Agak-agak gemes ya Mungkin bareng Apa ya Kadang-kadang Saya selalu menikap itu Dengan cara yang Bisa mungkin Sepositif mungkin juga Artinya mereka Punya kebebasan Berekspresi Betul Dan saya akan katakan Kalau misalnya Ada sesuatu yang kurang nyaman Saya juga sampaikan Secara langsung Mereka berhak untuk Kemudian memutuskan Ah saya gak suka lagi Sama Reza Atau Saya tetap suka Atau whatever Itu ya gitu Tapi saya akan Sampaikan apapun yang Saya rasakan di hati Saya orang yang gak bisa Menyimpan Jadi inget ini tau gak sih Asalah satu fansnya Kak Reza juga Yang sempat gue tuh Ngakak banget Baca yang bertanya Waktu di inset Waktu Kak Reza Maka Kiki Masih Kiki gitu ya Ya Allah Ini mana-mana fans yang Ngakak banget ya Tapi kan kalau Kiki itu Emang beneran Panen ya Buat bisa dicium Sama aktor Selebihan Yang tampan gitu Yang berhasil Bikin patah hati Semua orang di Indonesia Tidak semua wanita cantik Akan Akan seberuntung Kiki Gitu ya Kayak gitu One of the best Selamat ya Tapi kita juga Ada nih beberapa Foto Yang akan kita perlihatkan Yang mungkin Bisa dibahas Bersama Sama Kareza juga Pastinya foto-foto Kareza ya Bukan foto orang lain Kita akan lihat Dunia dalam memor Dari seorang Reza Rahardian Yang pertama Yuk kita lihat foto pertama Oh Ini bersama Ibu ya Kak ya Iya itu ibu saya Saya umur Mungkin 5-6 tahun ya Rasanya 5-6 tahun Kak Aku pernah nonton Kamu di wawancara Sama mamah kamu Dan ternyata Memang dua-duanya Tau aktif banget Gemes banget Saling sanggah-sanggahan Itu emang Kamu dari kecil Itu emang Bener-bener Udah se-open itu ya Komunikasi sama mamah ya Ya Sama ibu saya Begitu memang Karena ibu saya Apa ya itu saya Orang yang sangat Terguka pikirannya Dan Ingin mendidik anaknya Untuk Tidak hanya menjadi Anak yang nurut Tapi juga bisa punya Berhak untuk memiliki Argumentasi Ketika ada pendapat Yang mungkin Kurang sepaham Boleh menyampaikan pendapatnya Jadi ketergukaan itu Memang sudah Sudah ada Sejak saya Mungkin umur 8-10 tahun Saya sudah dibiasakan Untuk diajak berdiskusi Sama ibu saya Tentang hal-hal yang Sesuai dengan umurnya Untuk diajak diskusi Dan diajak ngobrol Ya mungkin belum ada gadget kali ya Jadi saya gak terlalu aktif Dengan games Atau gadget Saya bersyukur aja Saya bersyukur aja Bapak ibu saya Memiliki kemampuan Untuk mengajak anaknya Komunikasi dengan baik Makanya Gedenya juga punya Nilai komunikasi yang baik Dan value of Wow gitu Tapi satu Satu nilai yang memang Lo pegang banget Dari kecil Dari seorang Nyokap lo Itu apakah Yang lo pegang sampai sekarang Satu aja Bahwa Terutama mungkin Ketika saya sudah Mulai berkarir gitu ya Ibu saya selalu mengingatkan Matahari tidak Selalu bersinar untuk kamu Spotlight tidak selalu Menjadi milik kamu Jadi persiapkan diri Ketika spotlight itu Udah gak ada lagi Buat kamu Itu aja sih Yang selalu saya ingat Tetap rendah hati Dan tetap mengingatkan saya Untuk Stay humble Oke Wow Itu adalah pesan yang juga Untuk kita semua ya Untuk ya Matahari itu kayak Berasa panas banget ya Padahal udah malam loh Dari sini Dari sini Dari matahari Oke Berarti itu adalah pesan yang memang Ditujukan banyak Ke banyak orang Untuk ya gak selamanya Kita akan terus ada di atas ya Kurang lebih sama seperti itu Oke kita gak selamanya Melihat foto ini Ada foto selanjutnya nih Yang kita mau perlihatkan Ke insertizen Dan juga dibahas sama Reza Oh Wow Kok sekilas mirip Raffi Ahmad ya Waktu masih muda ya Ini kayak ayah kok mirip banget ya Ini baru berapa nih Ini lagi Ini ya Cover-cover majalah ya Seperti masih disini Genager gak sih ini Kak Saya umur Itu saya umur 16 tahun Tuh kan Pertama kali Pertama kali ikut Acara Aneka Anekayas ya Oke Lomba Namanya Hold on Top guest Top guest Anekayas 2004 Wow 2004 Kelas 4 SD Kelas 4 2004 gue baru lulus SD Semakin menunjukkan usia saya yang sekarang artinya Iya 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 Tapi kan masih 16 Kak Masih agak dulu jauh lah Tapi mau umur berapapun Kak Reza Radian ini selalu terlihatnya fresh loh Iya 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 Walaupun disini bedanya cuma ada jenggot Gak ada jenggotnya Berarti memang ketahuan Reza ini cakep dari lahir gitu ya Gak ada dioperasi-operasi gitu Oke Kita akan buktikan lagi nih Dengan foto berikutnya Silahkan Gira-gira ini usia berapa nih foto selanjutnya Oh Ini ketika berperan sebagai Almarhum ya Almarhum ya Habibi Wow Kak Lu masih inget gak sih Ini kan kayaknya ada sebuah Tips and trick yang dilakukan sama si makeup artisnya Sampai lu Apa namanya Kontur muka lu tuh dibikin sedemikian rupa Biar mirip sama eng gitu Karena lu inget gak itu untuk satu hari Lu butuh berapa lama nih untuk makeupnya Supaya bener-bener look lu tuh mirip sama ya Untuk makeup ini membutuhkan waktu sekitar 6 jam Wow Jadi 6 jam saya datang sudah dari pagi-pagi sekali ya gitu Untuk mulai makeup karena Prosesnya yang cukup panjang Jadi callingannya paling pertama Oke Untuk memulai proses itu biasanya jam Saya rasa callingan saya biasanya jam 5 pagi ya 4.30 saya udah bangun Siap-siap dan berangkat Kemudian kita staff makeup 5.30 ya 6 jam lah kurang lebih Itu waktu proses Habibi Yang ketiga ya Oke Ini menghabiskan 6 jam ya Untuk mendapatkan hasil yang sempurna Kayak gitu Gue penasaran lu pernah gak Ada dalam hati lu selama 6 jam Itu kan you do it everyday Dan itu long time loh Gak sebentar gitu Lo pernah gak kayak Aduh kapan ya ini akan berakhir Atau mungkin ada sedikit Kekeselan lu Karena memang prosesnya 7 jam Ada gak sih Proses mengeluh dari seorang Reza Rahabian Pada saat itu pernah ada gak Ya Kalau untuk Ketika bekerja disini Rasanya Saya juga bersyukur sih Saya sangat menikmati prosesnya Karena saya suka banget sama karakter ini Dan buat saya proses yang lama itu Itu kayak sebuah kerja Kayak orang berkarya Ya makeup artisnya berkarya Dan saya gak berhenti Ketika saya duduk Saya bahkan sampai saat Baru sadar Buatnya gak memegang handphone sama sekali Selama proses itu Karena saya lagi mengagumi Bagaimana craftsmanship Seseorang Kayak lagi mencetak sebuah patung gitu Dan buat saya itu Saya mengagumkan sekali Menyaksikan itu Walaupun itu setiap hari Sebenarnya udah saya lakukan juga Kita syuting Jadi gak ada kebosenan Gak ada Ngeluh Dan mungkin ya Balik lagi sih Yang saya ingat adalah Ya kesempatan ini Belum datang lagi Mungkin hari ini Saya punya kesempatan bagus Belum tentu tahun depan Belum tentu hari berikutnya Duh Wah biasa ya Ini emang sinarnya Banyak banget kata-kata mutiara Yang kita dapetkan Batu sekali Berarti gak berencana juga sih Menggunakan kata-kata mutiara itu ya Tapi kita kayak Wah, 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 wah Oke Kita punya foto terakhir Dari seorang Razor Hardian Apakah yang akan Waduh Menjadi seorang pendekar ya Oh oke Ini saat syuting Pendekar Tengah Temas Di Sumba Dua setengah bulan Spend waktu Di Sumba Untuk syuting Produksinya Miles Mas Ifa Ivansyah Sebagai sutradaranya Dan Mbak Mira Sebagai produser Berapa tahun yang lalu ya Ini sekitar Enam tahun yang lalu ya 2014 Rasanya 2013 Wow And you were still remember ya Enam tahun lalu Tapi masih Sebenernya ini banget ya Membekas banget Oke Kak Raiza Terima kasih banyak Kalau udah ngobrol-ngobrol bareng kita Dan kita pun yang jadi host Jadi kayak Wow Sampai jumpa